Nah, ini kita lanjut pembicaraan lagi sama Pak Eko Masih seputar tentang dragbag ya Dragbag, why me? Terima kasih 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 tiga kilo tiga kak tiga kiloan kalau nggak salah tiga sampai empat kilo ya mat pemberat lebih berat tiga kilo ke empat kilo ya lima kilo ya ya kan event-event itu kan beda-beda misalnya contohnya kayak event apa ya gaduru sama misalnya apa terus sama IDW sama IDC itu kan beda-beda iya iya tiga kilo sampai lima kilo Mas makanya kan kalau saya sih karena saya juga bengkel saya juga kadang setting rangka sendiri itu nanti jadi mubajir kalau ngenteng-ngentengin rangka ternyata beratnya kan harus ditambahin pemberat-pemberat itu kan mubajir lah Mas oh saya terus paling enggak itu kan konstruksi dari pabrik itu kan udah disetting misalnya Jepang Jepang bikin motor itu kan juga enggak asal bikin rangka kan harus disetting keseimbangan Nah itu kalau kita rombak lagi di Indonesia sini di sini dirombak lagi kan juga harus balance kanan-kiri kan juga harus diperhitungkan nanti kalau dikasih pemberat tambahan yang kanan tiga kilo yang kiri tiga dua kilo gitu kan malah membayakan pembalap nah makanya kalau saya sih yang normal aja lah kalau tambah 1 kilo 2 kilo wajar saya kadang dulu waktu masih aktif itu kadang pemberat tambah 6 kilo 8 kilo juga pernah nah itu kan itu itu sih sebenarnya sih membahayakan juga nah kalau saya ya pengennya sih tidak disamaratakan semua jadi nanti regulasi itu bener-bener dipakai bisa dipakai dan tidak ada yang protes gitu dan itu menyakum semuanya ya Pak ya kamu yang semuanya kecil atau berbanding besar itu sudah resiko iya resiko cuman lagi karena nyari keamanan juga ya Pak dan kan sekarang ini untuk rangka motor sendiri banyak varian belum Pak dan untuk misalnya supiter juga gini ya musim supaya jin ada yang almu itu gimana Pak apakah nanti untuk rangka yang jenisnya itu ada aturnya sendiri atau gimana Pak kalau mungkin untuk kedepannya itu rangka almu hanya boleh di boleh main di FFA kemungkinan besar akan ada beberapa masukan soalnya yaitu titik-titik-titiknya rangka itu udah beda semua sama orang bikin sendiri sama spek dari pabrik kan udah beda terus ya bahannya juga beda terus kekuatannya itu juga beda mas rangka almu tetep lebih mudah bengkok juga jadi kan ya faktornya kan ada sendiri-sendiri cuman kalau di FFA itu itu kan dia enggak terlalu berat karena batasan cuman 100 kilo Nah kalau yang misalnya 155 June up ninja itu kan 120 kilo sampai 122 ya mat 122 kilo kan lebihnya 20 kilo kalau misalnya dikasih rangka aluminium kan nah makanya makanya kalau misalnya kalau ada membalap kecil naik FFA itu menambahinnya kan nggak banyak karena karena bantasan nya cuman 100 kilo cuman kalau di main di tune up ya harus nambahin 20 kilo nah makanya solusinya tetap pakai rangka besi Rangka besi memang lebih kuat lebih lebih berat cuman kan faktor-faktor keselamatannya juga kita juga mikirin gitu Mas itu ya Pak ya jadi nggak nggak cuman semata-mata karena apa ya itu makanya itu ya kalau ya pokoknya ininya bikin regulasi sedetail mungkin lah Mas nanti untuk kedepannya untuk kelas-kelas seni drag back juga gimana Pak menurut Pak Eko sedih untuk sekarang nih di event-event apakah terlalu banyak kebanyakan kelas itu pasti nanti ya mungkin lain kalau saya mengusulkan cuman ini karena butuh ketemu sama beberapa beberapa EO Eko Organizer jadi harus rembukan dulu Mas kalau 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 saya sih nggak ada nggak nggak ngefek buat saya mengurangi kelas pun nggak ngefek buat saya cuman kan nanti balik lagi ke Eonya ke Eonya masing-masing jadi kemungkinan kan kalau kelas dikurangin kan juga maaf ini apa mungkin penghasilan jadi kurang pemasukan jadi kurang Nah itu kan saya saya butuh rundingan dulu sama beberapa EO cuman kalau menurut saya sih sepengalaman saya ya kebanyakan kelas kalau sekarang Mas nanti ada kelas lokal kelas apa mungkin kalau saya sih kelas lokal itu mungkin satu kelas aja udah cukup Oh satu kelas aja udah cukup kalau selebihnya itu kelas pemula jadi kelas-kelas apa motor-motor yang kan karena drag itu identik dengan balap liar nah mungkin kelas-kelas balap liar itu yang yang jadi kelas diderahkan kalau sekarang kan gitu kerennya kan gitu ada kelas FU pungkul dulu FU amatir itu kan munculnya dari balap liar semua nah makanya jadi jadi nggak jadi jangan jangan terus mentang-mentang ada di balap liar di event harus ada itu ada harus ada aturannya sendiri gitu loh jadi balap resmi itu seperti zaman dulu saya ke paling ini seneng itu zaman dulu jadi kelas-kelas yang ada di drag itu ya kelas yang ada di rotres cuman beda rangka raja atur kalau nih ini kita langsung tempel kisik kameranya panas soh ya setelah menteri suntik ya tentang ya kelas di event itu Pak nanti lanjutannya tetap dirudingkan semuanya ya Pak dengan EO ya harus dirudingkan mas kalau itu saya nggak bisa semena-mena nanti nanti diprotes orang banyak nanti nah ini Pak tetap lanjutkan Pak sedia mau tanya tentang sarana nih Pak kan karena memang ada berbeda-beda memula dan senior kan dan untuk sarana sendiri Pak untuk teman-teman yang mau latihan atau belajar kan harus ada wadahnya nih waduh kalau itu nanti saya harus laporan ke Bapak ketua nanti kalau kalau saya sih dari dulu juga pengennya ya apalagi saya tinggal di Semarang ini sangat-sangat terbatas Mas apalagi kalau pembalap ada ada pembalap mau dari semak dari Semarang lah khususnya kalau sekarang yang baru mau balapan itu kalau latihan susah itu cuma bisa dalam seminggu cuma bisa dua dua kali kan kamu selasa sama Kamis itu pun enggak bisa full kalian kalau kayak di Jogja Kelaten itu kan non-stop satu minggu hari minggu pun bisa ngeting nah mau andaipun buka jadi fasilitasnya lebih memadai di sana tapi ya ya gimana Mas ini mungkin kondisi sirkuitnya kan mungkin nijen itu rencana mau dibikin juga cuman belum tahu saya juga belum ketemu sama pengurusnya nanti moga-moga aja ada apa toleransi atau mungkin seminggu lebih lah kalau dua kali harus gitu jadi biar biar yang ingin belajar ya pada tempatnya bukan di jalan raya gitu loh saya memang yang orang itu juga ya Pak ya Wah itu penting masuk setting itu penting itu selain latih skill juga setting mohon nyeting mesin juga nganti segi juga setting juga Oh apalagi kalau udah ada timernya kayak di Kelaten itu Wah itu kalau saya sendiri sih saya dulu sering spekulasi jadi ngopernya dari gaya gini misalnya kita punya beberapa apa cara ngoper cepet sama ngoper lama sama bawahnya cepet atasnya lama atau bawahnya lama atasnya cepet cepetin itu seperti apa nanti kita ambil yang paling baik buat modal besok balapan kan seperti itu bisa berbalik Iya kalau di jalan raya kan ya selain satu membayakan orang lain membayakan pembalamnya sendiri juga itu kan fasilitas umum juga Mas kalau saya sampai ke kalau dulu kan zaman saya dulu setting di jalan raya itu masih sepi Mas kalau sekarang kan banyak wah makanya itu jadi ya makanya itu Mas jadi penting kalau kalau latihan setting itu paling penting ya nanti tolong di lakukan ya Pak ya disampaikan kepada pihak-pihak yang mempunyai sarana itu supaya teman-teman bisa ya semoga Mas tapi kalau kalau misalnya saya ada kesempatan buat ketemu saya pasti juga ngobrol seperti itu Mas saya juga pengennya sih khususnya khususnya karena karena saya dari Semarang khususnya di Semarang ini ada bibit lagi yang yang baru pembalap barulah bukan bukan cuman Semarang sih jadi wilayah Pantura ini yang masuk pembalap mau dipuasain de Jogja Jawa Timur terus akan kan biar merata gitu Mas gitu nah disalurkan biar langsung tepat kelihatan gitu Mas Oh ini memang berpotensi bagus gitu loh nanti kan tim-tim besar juga gampang kalau mau ngambilnya itu gampang nah ya dengan fasilitas itu kan apalagi usut sekarang kan musim sosmed kalau setting bagus ini kok anak ini setting bagus orang misalnya orang luar kota punya tim gitu kan nyorotnya cuman sekarang kebanyakan dari sosmed ya iya nah jadikan ya biar tersalurkan gitulah mas kita sambung lagi Pak pertanyaan terakhir Pak ya untuk pakaian pembelap pemulaan yang Pak seperti Pak Pak agapannya Pak Ewa gimana paturannya untuk yang akan datang terutama tahun depan ya yang pasti inner sweet jersey udah nggak bisa dipakai jadi minimal jaket lah minimal jaket celana jin ya nutup badan jadi lengkap di kan nanti kalau buat pamer di kampung kan juga pantas kalau masuk media masuk masuk koran atau masuk sosmed viral itu kan jadi orang-orang yang nggak tahu itu lihatnya itu Oh ya balapan pakai pakaian lengkap atau pakai wear park atau lebih bagus kan pakai wear park kalau cuman inner sweet terus celana jin kan orang awam kan ini balapan kompoh kan gitu soalnya saya dulu waktu 10 tahun yang lalu pernah digituin sama tetangga saya dulu ke balapan kok celanaan jin nah kan orang itu kan orang awam dia kan nggak tahu makanya langsung memandang kamu balapannya apa itu untuk pakaian pembelap emang cukup itu aja ya Pak ya yang pasti jersey udah nggak bisa dipakai minimal jaket sama celana jin sepatu ah menutupin mata kaki itu sarung ya Pak siap ya Oke terima kasih ya Pak Ewa udah meluangkan paponya dan berbagi pengalaman juga kan iya mas saya memberitahu teman-teman tentang nanti kelak tahun depan dragpik ini akan ada perubahan nah itu baru gambaran ya semoga aja terrealisasi tetap dukung Pak Eko di dunia jatan oke itu Pak Eko hahaha itu Pak Eko ya terima kasih Pak Eko